Cutian Sheng sudah lama mengetahui bahwa makam kuno Longshan pastilah makam pembangkit tenaga listrik dari seribu tahun yang lalu. Jika dia bisa memasuki makam kuno dan mendapatkan warisan atau harta dari pembangkit tenaga listrik, itu pasti akan memperkuat fondasi dan kekuatan Sekte Pilar Langit. Karena itu, dia mengirim para tetua dan diakan Sekte untuk menjaga makam kuno Longshan siang dan malam. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa makam kuno itu adalah Mao Solem Kenshin. Meskipun itu hanya sebuah cenotaf, makam itu berisi harta Kenshin, yang diperoleh Ji Tian Xing, memungkinkan Ji Tian Xing terlahir kembali dan kekuatannya meningkat pesat. Ini benar-benar kejutan yang tak terduga. Tentu saja, Cu Tian Sheng telah mendengar tentang legenda Kenshin dan tahu seperti apa pembangkit tenaga listrik Kenshin itu. Ji Tian Xing bisa mendapatkan harta Kenshin jelas merupakan berkah besar bagi Sekte Pilar Langit. Cu Tian Sheng menatap Ji Tian Xing dengan mata membara dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tian Xing, ini takdirmu dan juga keberuntunganmu. Kamu harus menghargainya dan bekerja lebih keras. Kamu, Yu Nyao, dan Yaner semuanya adalah muridku. Mereka juga murid yang paling aku hargai. Di masa depan, setelah aku turun tahta, kamu harus mengambil alih dan membantu yayasan ribuan tahun Sekte Pilar Langit. Kamu harus mengerti bahwa kamu memikul harapanku dan ribuan orang di Sekte. Ji Tian Xing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Jangan khawatir, guru. Murid ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Mem, bagus sekali. Cu Tian Sheng mengangguk puas dan berkata dengan ekspresi yang menyenangkan, Tian Xing, Yun Yao, kalian berdua lelah dan mengantuk. Pergi dan istirahatlah. Murid ini akan pergi. Ji Tian Xing dan Yun Yao membungku padanya dan berbalik untuk meninggalkan istana Pilar Langit. Keduanya berjalan keluar dari istana dan melangkah berdampingan ke alun-alun di depan istana. Mereka berbicara dengan suara rendah saat mereka berjalan. Saat itu masih pagi, dan alun-alun itu kosong. Hanya ada daun-daun berguguran dan debu di tanah. Setelah bergaul satu sama lain selama beberapa hari, jarak antara Ji Tian Xing dan Yun Yao dipersingkat lagi. Cara mereka berdua berjalan berdampingan agak intim, tetapi tidak satupun dari mereka yang menyadarinya, juga tidak merasa ada yang tidak biasa atau tidak pantas tentang hal itu. Dan di sudut alun-alun, di belakang patung tinggi, ada seorang pemuda berpakaian abu-abu, memata-mata mereka berdua dengan mata muram. Pria muda dengan pakaian linen abu-abu ini jelas merupakan murid paruh waktu. Dia memegang ember kayu di tangan kirinya dan kain lap di tangan kanannya. Dia sedang menyeka debu dari patung itu. Sosoknya kurus, dan wajahnya yang tampan pucat pasi. Temperamennya agak feminin. Dia adalah Bai Wu Chen. Sejak dia kalah dari Ji Tian Xing di turnamen daftar surga dan pulih dari luka-lukanya, dia tidak punya pilihan selain memenuhi persyaratan taruhan. Dia melepas jubah putih sekte dalamnya dan mengenakan jubah linen abu-abu untuk menjadi murid pelayan. Selama hampir sebulan, dia harus membersihkan alun-alun dan beberapa istana di puncak cakrawala merah setiap hari. Baru saja, Bai Wu Chen sedang membersihkan ketika dia mendengar langkah kaki dan suara-suara datang dari alun-alun. Dia secara naluriah melirik dan melihat Ji Tian Xing dan Yun Yao. Dia melihat mereka berdua berjalan berdampingan dengan mesra seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Tubuhnya menegang seketika, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Matanya sedingin es. Baru dua bulan sejak terakhir kali kita bertemu, dan Ji Tian Xing telah mengalami transformasi total. Seolah-olah dia orang yang sama sekali berbeda. Penampilan bersemangat Ji Tian Xing membuatnya merasa malu akan inferioritasnya. Kekuatan dan status Ji Tian Xing adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh murid pelayan seperti dia. Tidak peduli seberapa tidak rela dia, tidak peduli seberapa marah dan cemburu dia, dia harus mengakui sebuah fakta. Ji Tian Xing dan Yun Yao adalah pasangan yang sempurna. Mereka adalah pasangan yang dibuat di surga. Memikirkan hal ini, wajahnya berubah marah, dan matanya hampir menyemburkan api. Tidak, Yun Yao adalah milikku. Ji Tian Xing, Anda benar-benar bajingan. Beraninya kau mencuri kekasihku. Aku tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Bai Wu Chen memelototi Ji Tian Xing dengan kejam dan meraum diam-diam di dalam hatinya. Ji Tian Xing dan Yun Yao berjalan berdampingan melalui alun-alun di depan istana. Sosok mereka secara bertahap menghilang. Keduanya tidak menyadari bahwa ada seorang murid hamba yang bersembunyi di balik patung di sudut alun-alun dengan ekspresi ganas. Setelah meninggalkan alun-alun di depan istana, keduanya berhenti di waktu yang bersamaan. Ji Tian Xing menatap wajah cantik Yun Yao dan berkata, kakak senior tertua, aku akan pergi ke Grand Peace Palace nanti untuk memunjungi tuan tua siang. Yun Yao mengangguk, silakan kalau begitu, aku tidak akan pergi denganmu. Oke, kamu sudah bekerja keras beberapa hari ini. Kembalilah dan istirahatlah dengan baik. Ji Tian Xing mengingatkannya dan melambaikan tangan padanya. Setelah keduanya berpisah, Yun Yao langsung kembali ke ola awan putih untuk beristirahat. Ji Tian Xing menuruni Red Cloud Peak dan bergegas ke Grand Peace Palace. Ketika dia tiba di pintu masuk Grand Peace Palace, budak pedang bisu itu sedang menyapu daun-daun yang berguguran di depan pintu. Melihat dia telah tiba, budak pedang itu jelas terkejut. Kemudian, dia meremas senyum dan mengangguk padanya. Ji Tian Xing juga mengangguk pada budak pedang itu. Kemudian, dia melangkah melewati pintu dan memasuki Grand Peace Palace. Saat memasuki halaman ketiga dan melihat Siang Uji, Siang Uji masih seperti biasa. Dia memegang ketel batu biok putih dan menyirami tanaman herbal sambil menyenandungkan lagu. Ji Tian Xing datang ke halaman dengan senyum di matanya. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Siang Uji. Salam, Senior Siang. Siang Uji berhenti menyeram tanaman obat dan menoleh ke arahnya dengan senyum mengejek di wajah lamanya. Nak, apakah kamu masih ingat nama keluargamu? Hah, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan tersenyum main-main. Tuan tua, apakah Anda menyalahkan saya karena sudah lama tidak mengunjungi Anda? Siang Uji memutar matanya dengan kesal. Dia menyingkirkan ketel batu biok dan berbalik untuk berjalan ke aolah tamu. Nak, kamu sangat bahagia baru-baru ini dan kamu telah menggoda gadis itu Yun Yao. Kamu akan menjadi terkenal di Heavenly Stellar Region dan membawa pulang kecantikan. Bagaimana kamu akan mengingat seorang lelaki tua sepertiku? Petik 2 Nada bicara Siang Uji agak aneh. Dia sengaja mengejek Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tidak merasa canggung. Dia mengikutinya ke aolah tamu dan berkata sambil bercanda, kamu telah merawat tanaman sepanjang hari. Kamu sangat riang. Bagaimana aku berani mengganggumu? Lagi pula, ada banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Kamu sangat murah hati, jadi jangan berpikiran sempit. Siang Uji duduk di kursi rotan. Dia mengeluarkan labu anggur hijau dan minum seteguk. Kemudian, dia tertawa dingin. Yo, aku belum melihatmu selama setengah bulan dan kamu semakin tumbuh. Anda berani menyebut orang tua ini berpikiran sempit. Ji Tian Xing buru-buru mengganti topik, mencoba menghindari topik. Setengah bulan, saya belum datang ke Great Un Palace dalam dua bulan. Siang Uji memelototinya dengan kesal, omong kosong. Setengah bulan yang lalu, Anda terbaring tak sadarkan diri di aula pengobatan spiritual. Orang tua ini bahkan pergi untuk membantumu sembuh dua kali. Eh, jadi begini. Ji Tian Xing akhirnya mengerti. Dia tersenyum dan berkata, Terima kasih, tetua, karena telah menyelamatkan saya. Jangan beri aku itu. Siang Uji mengerutkan bibirnya dan berkata dengan kesal, Nak, kamu tidak mati karena telapak tangan Gao Yi, tapi kamu menakuti lelaki tua ini sampai setengah mati. Kamu akhirnya pulih dari luka-lukamu dan kamu pergi ke Gunung Naga untuk memecahkan barisan. Sekarang, kamu masih hidup dan menendang. Kamu bahkan berhasil menembus panggung Yuan dan Nak, bagaimana keberuntunganmu begitu baik? Ji Tian Xing menatapnya dengan senyum tipis. Dia tidak membantah. Dia memahami Siang Uji dengan sangat baik. Dia tahu bahwa Siang Uji memiliki lidah yang tajam tetapi hati yang lembut. Dia suka mengomel ketika dia tidak ada hubungannya. Seperti yang diharapkan, Siang Uji berkata dengan wajah tegas, Nak, jangan lupa. Kamu adalah murid langsung dari pemimpin sekte. Di masa depan, kamu akan mewarisi posisi pemimpin sekte. Orang tua ini dan tuanmu memiliki harapan besar untukmu. Kami tidak ingin melihatmu dalam bahaya. Bagaimana jika suatu hari terjadi kecelakaan dan kamu kehilangan nyawa kecilmu? Ingat ini untuk orang tua ini. Di masa depan, jika kamu menghadapi situasi yang mengancam jiwa, menjauhlah sejauh mungkin. Biarkan orang lain yang mengurusnya. 372 Setelah Siang Uji selesai mengomel, Jitiansing tersenyum dan mengangguk, membalas dengan sebuah kalimat. Tuan tua, terima kasih atas perhatian dan cinta Anda. Saya akan mengingat nasihat Anda. Melihatnya dengan rendah hati menerima nasihatnya, Siang Uji semakin khawatir. Kamu bocah. Jangan hanya setuju, saya pikir Anda bahkan tidak mengingatnya. Jitiansing melihat bahwa dia akan terus menceramahinya dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Itu benar, tuan tua, saya datang mengunjungi Anda hari ini karena ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Siang Uji akhirnya berhenti. Dia meliriknya dan bertanya, ada apa? Alkimia atau menyiapkan formasi? Tidak juga, Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, aku ingin bertanya tentang beberapa gerakan terakhir dari teknik pedang bintang terbang. Siang Uji mengerutkan kening dan menatapnya dari sudut matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kamu memiliki peluang besar dan kekuatanmu telah meningkat ke Yuan dan Rilem, beberapa gerakan terakhir hanya dapat dipelajari oleh mereka yang berada di Sky Yuan Rilem. Jitiansing dengan cepat berkata, tidak masalah, Anda bisa mengajarkannya kepada saya. Saya akan mempelajarinya sesuai keinginan saya. Oh, bocah, nada bicaramu bagus. Kamu tidak mau menyerah. Siang Uji mengangkat alis, sedikit senyum di sudut mulutnya. Jitiansing berkata tanpa mengubah ekspresinya, tidak peduli apakah aku berhasil atau tidak, aku hanya ingin mencoba yang terbaik dan memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatanku. Siang Uji mengerutkan kening dan kemudian punya ide. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, karena kamu memiliki keberanian, maka kita bisa bertaruh. Aku akan mengajarimu teknik pedang bintang terbang yang lengkap. Jika kamu tidak bisa mempelajarinya, maka tinggallah di istana perdamaian besar dan sapu lantai untukku selama sebulan. Jitiansing mengangkat alis dan menunjukkan senyum percaya diri, lalu bagaimana jika aku bisa mempelajarinya. Siang Uji mendengus dingin dan berkata, haf. Jika Anda dapat mempelajarinya, maka saya akan membantu Anda meningkatkan kekuatan naga hitam kecil dan rubah kecil, dan membiarkan mereka kembali ke alam Yuan Dan. Mendengar ini, Jitiansing menganggup tanpa ragu dan berkata, kesepakatan. Hihi, karena kamu tidak percaya, maka aku tidak akan sopan. Siang Uji menyeringai, menyingkirkan labu anggur hijau, dan berdiri dengan ekspresi serius. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan diam-diam mengedarkan esensi sejatinya, diam-diam mengeksekusi teknik rahasia dari jalan yang mendalam. Sesaat kemudian, cahaya putih yang menyilaukan berkumpul di telapak tangannya dan memadat menjadi bola cahaya seukuran kacang. Bola cahaya putih yang menyilaukan ini adalah esensi yang dipadatkan oleh Siang Uji menggunakan teknik rahasia. Itu berisi teknik pedang bintang terbang yang lengkap. Ketika ahli seni bela diri memberikan keterampilan mereka kepada orang lain, mereka tidak memerlukan manual rahasia. Para ahli menggunakan seni rahasia dao yang mendalam untuk memadatkan ingatan dan pengalaman dalam pikiran mereka menjadi bola cahaya dan membagikannya kepada orang lain. Siang Uji perlahan mengangkat telapak tangan kanannya dan meletakkannya di dahi Jitiansing. Bola cahaya putih segera memasuki pikiran Jitiansing. Tiba-tiba, sejumlah besar informasi muncul di benak Jitiansing. Dia terguncang oleh jumlah informasi yang tak terbatas, dan kesadarannya menjadi sedikit kabur. Dia dengan cepat duduk bersila di tanah dan mengedarkan energinya untuk menyempurnakan bola cahaya putih, menyerap dan memahami teknik pedang bintang terbang. Siang Uji duduk kembali di kursi rotan dan tersenyum saat melihatnya berkultivasi. Kemudian, dia mengeluarkan labu anggur dan meminumnya. Seiring waktu berlalu, kesadaran Jitiansing tenggelam dalam teknik pedang bintang terbang. Dia sepenuhnya fokus untuk memahami teknik pedang. Kesadarannya menyatu dengan bola cahaya putih dan langsung terbenam di dalamnya. Dia melihat teknik khusus yang menyampaikan adegan. Di tempat itu ada padang rumput hijau. Di sebelah kiri ada dano jernih, dan di sebelah kanan ada gunung setinggi seribu sang. Di langit di atas padang rumput, ada seorang lelaki tua berjubah ungu, dengan aura yang kuat. Itu Siang Uji. Siang Uji berdiri dengan bangga di langit dan berkata dengan nada serius, teknik pedang bintang terbang adalah teknik pedang tingkat asal surga yang diciptakan oleh Uji Zenren. Total ada lima gerakan. Teknik pedang ini adalah puncak dari semua yang telah saya pelajari dalam hidup saya. Ini menggabungkan teknik pedang dari 39 sekte pedang di benua. Ketika dibudidayakan dengan sempurna, ia memiliki kekuatan untuk mengubah langit dan matahari, untuk mencabut bintang dan bulan. Kesadaran Jitian Sing terfokus pada pemandangan itu. Ketika dia mendengar bualan Siang Uji, dia tidak bisa menahan tawa. Meskipun pembudidaya tingkat asal surga sangat kuat, ada batas kekuatan seni bela dirinya. Paling-paling, dia bisa menghancurkan gunung dan sungai. Adapun kekuatan untuk mengubah langit dan mencabut bintang dan bulan, itu sudah sebanding dengan dewa. Itu jauh melampaui kultifator tingkat asal surga. Kemudian, Siang Uji berkata dengan nada serius, langkah pertama teknik pedang bintang terbang, pedang seribu bulu. Saat dia berbicara, Siang Uji membentuk mantra pedang dengan kedua tangan dan melepaskan tiga aura pedang yang menyala. Mereka menembus ke arah gunung di sebelah kanan. Setiap aura pedang memiliki panjang 10 meter. Mereka sangat kuat dan dengan cepat menembus hutan di gunung. Hanya dalam 5 detik, tiga aura pedang yang menyala telah menembus hutan ribuan kali. Hutan di lereng gunung terbakar menjadi abu. Setelah melakukan langkah pertama, Siang Uji berkata dengan nada serius, langkah kedua, wind thunder strike. Dia kemudian menggunakan seluruh kekuatannya dan melepaskan dua aura pedang emas raksasa menuju padang rumput di depannya. Dua aura pedang sepanjang 20 meter bertabrakan satu sama lain. Mereka berubah menjadi petir raksasa dan menebas ke arah padang rumput. Ledakan, kawas lebar 100 meter tercipta di tanah dengan suara keras. Lumpur dan rumput dikirim terbang ke segala arah. Kemudian, Siang Uji melakukan jurus ketiga, Red Dragon Flash. Dia melepaskan cahaya pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 100 meter dan benar-benar membelah gunung setinggi 1000 meter menjadi 2 dengan 1 tebasan. Melihat ini, Ji Tian Xing mengerti bahwa ini adalah kekuatan sebenarnya dari Red Dragon Flash ketika Siang Uji menggunakan semua kekuatannya. Dia sudah menguasai tiga gerakan pertama dari teknik pedang bintang terbang. Kemudian, ketika Siang Uji melakukan langkah keempat, dia memberikan perhatian ekstra padanya. Langkah keempat, Water Split Siang Uji berteriak dengan suara rendah. Dia membentuk mantra pedang dengan kedua tangan dan menggunakan seluruh kekuatannya. Dia membentuk aura pedang raksasa yang panjangnya 100 meter. Dia melakukan mantra dan mengendalikan aura pedang untuk menebas ke arah Danau Jernih di sebelah kiri. Dengan dentuman yang memekakkan telinga, pedang cahaya pembelah surga memanjang hingga beberapa ribu meter. Itu meletus dengan kekuatan yang menghancurkan, membelah Danau menjadi dua. Air Danau yang jernih terbelah dan selokan sepanjang 1000 meter muncul di permukaan Danau, memperlihatkan dasar Danau. Setelah beberapa lama, selokan mulai menutup. Air Danau yang terbelah mulai menutup kembali dan menjadi tenang. Jantung Ji Tian Xing berdetak kencang. Dia kaget sekaligus bersemangat. Dia menghafal formula pedang dari jurus keempat, Waterflow Severance, dan diam-diam menganalisisnya. Saat itu, siang uji berkata dengan nada serius, selanjutnya, adalah langkah terakhir dari teknik pedang bintang terbang, hancurkan gunung dan sungai. Saat suaranya turun, dia perlahan melambaikan telapak tangannya dan membuat gerakan misterius. Seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya warna-warni yang melesat ke langit. Detik berikutnya, siluetnya melintas di langit. Tangannya terus membentuk aura pedang raksasa yang melesat ke segala arah. Swash, swash, swash. Seluruh padang rumput dan langit diliputi oleh aura pedang. Semuanya menjadi mempesona dan kacau. Ketika puluhan ribu aura pedang meledak pada saat bersamaan, kekuatan mengerikan itu cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. HOMMMM. 373. Setelah lima gerakan teknik pedang bintang terbang ditampilkan, gambar itu menghilang. Kesadaran Jitian Singh kembali ke tubuhnya, dan dia mulai mempelajari dan memahami dua gerakan terakhir dari teknik pedang. Dua teknik pedang, Water Flow Split dan Mountain and River Smash, benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan untuk membelah sungai dan menghancurkan gunung. Tanpa diragukan lagi, ini adalah teknik pedang yang hanya bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga asal surga. Jika Jitian Singh hanya berada di tingkat ke-9 dari tahap pemahaman mistik dan tidak menyempurnakan mutiara bintang langit, dia tidak akan bisa memolah kedua teknik pedang ini. Namun, setelah memurnikan mutiara bintang surgawi, kekuatannya meroket ke tingkat ke-3 tahap inti asal, dan dia bergabung dengan garis keturunan Kenshin. Bakat bawaannya mencapai batas umat manusia. Setelah berkonsentrasi pada pemahaman selama 12 jam, dia benar-benar memahami esensi dari kedua teknik pedang tersebut dan berhasil mempelajarinya. Meskipun dia hanya berada di tahap inti asal, garis keturunan Kenshin-nya sangat menentang surga, memungkinkan dia untuk memiliki kemampuan pemahaman yang tidak manusiawi. Dia bisa menguasai seni pedang apapun di dunia dengan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Setelah 12 jam, hari sudah larut malam. Langit malam dipenuhi bintang-bintang, menghamburkan cahaya bintang sejauh jutaan mil, menutupi halaman dengan lapisan cahaya bulan yang terang. Siang Uji masih berbaring di kursi rotan. Dia mabuk dan mendengkur berirama. Lus! Jitiansing mengakhiri kultifasinya dan membuka matanya. Dia berdiri, membersihkan lengan bajunya, dan menoleh untuk melihat Siang Uji di sampingnya dengan senyuman di wajahnya. Tuan Tua masih menjaga di sini setelah minum terlalu banyak. Apakah dia takut sesuatu akan terjadi padaku saat aku memahami teknik pedang? Dia bergumam di dalam hatinya, berjalan ke sisi Siang Uji, dan memanggil dengan lembut, Tuan Tua, bangun. Aku sudah selesai berkultifasi. Siang Uji sedang tidur nyenyak ketika dia segera dibangunkan. Dia membuka matanya dengan ekspresi bingung, dan bertanya dengan suara teredam, Apa? Anda akan menikah? Jitiansing menatapnya tanpa berkata-kata, dan memutuskan untuk tidak berbicara dengan seseorang yang belum bangun. Siang Uji menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya. Baru kemudian dia bangun. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Jitiansing dan bertanya dengan marah, Kamu sudah selesai berkultifasi. Apakah Anda sudah selesai berkultifasi? Jika belum, pergilah ke gudang kayu dan sapu ladang untuk orang tua ini selama sebulan. Jitiansing mengangkat alisnya dan mengungkapkan senyum percaya diri. Dia berkata dengan nada main-main, Tuan tua, saya khawatir saya harus mengecewakan Anda kali ini. Anda harus menyapu lantai sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melompat ke halaman, mulai melakukan gerakan keempat dari teknik pedang bintang terbang. Tuan tua, perhatikan baik-baik. Dia menyatukan jari telunjuk dan tengahnya, lurus seperti pedang. Dia melakukan teknik pedang bintang terbang dan mengaktifkan 30% dari esensi sejatinya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya melonjak dengan niat pedang tajam yang melesat ke langit, dan matanya menjadi tajam dan ganas. Pecahan Air Jitiansing tiba-tiba mengeluarkan teriakan dingin dan melepaskan cahaya pedang emas sepanjang 3 meter. Dengan kekuatan untuk membelah langit dan bumi, ia dengan keras menebas gudang kayu di sudut halaman. Ledakan Dengan suara teredam, gudang kayu yang terbuat dari batu bata kapur langsung terbelah menjadi dua bagian oleh aura pedang yang besar. Seluruh gudang kayu terbelah di tengah, tetapi tidak runtuh. Yang tersisa hanyalah parit yang dalam di tanah. Batu bata dan ubin di kedua sisi parit tidak rusak. Bahkan tidak ada celah. Bagi seorang praktisi origin core stage, bukanlah hal yang sulit untuk menghancurkan gudang kayu dengan satu serangan pedang. Namun, untuk membelah gudang kayu menjadi dua seperti yang dilakukan Jitiansing, tanpa merusak batu bata dan ubin lainnya, terlalu sulit. Hanya ketika kendali seseorang atas esensi sejati telah mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat melakukannya. Siang Wuji segera tersadar, dia menata parit di gudang kayu, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia tidak berbicara, dia tidak memuji Jitiansing, juga tidak mengejeknya. Jitiansing menggunakan 30% energinya lagi dan terus melakukan gerakan kelima dari teknik pedang bintang terbang. Langkah kelima, hancurkan pegunungan dan sungai. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya saat api merah keemasan dan merah melonjak keluar dari tubuhnya dan melesat ke langit, meletus dengan niat pedang yang ganas dan sengit. Detik berikutnya, tubuhnya melintas bola balik di halaman. Dia melambaikan telapak tangannya, melepaskan aura pedang emas dan merah yang menutupi langit. Wus, wus, wus. Ratusan dan ribuan sinar pedang yang kuat segera memenuhi seluruh halaman. Melihat ini, siang Wuji mengerutkan kening. Dia melambaikan telapak tangannya, melepaskan sinar cahaya kuning yang berubah menjadi perisai raksasa yang menutupi seluruh halaman. Hampir pada saat yang sama, Jitiansing melepaskan ribuan aura pedang. Mereka meledak dengan kekuatan terkuat mereka. Ledakan. Di tengah kebisingan yang memekatkan telinga, halaman dengan radius 30 meter dipenuhi dengan cahaya kemasan dan merah, mengubahnya menjadi kekacauan yang kacau. Aura pedang yang kuat dan ganas menghancurkan lantai batu, dua pohon besar, dan beberapa bangku batu di halaman, mengubahnya menjadi tanah hangus dan reruntuhan. Setelah beberapa lama, suara teredam akhirnya menghilang. Tanah yang bergetar akhirnya menjadi tenang. Saat Rue Essence menghilang, sosok Jitiansing muncul. Dia berdiri dengan bangga di tengah halaman. Senyum puas melintas di matanya. Pada saat ini, Siang Wuji melambaikan tangannya dan melepas perisai yang menyelimuti halaman. Dia berteriak dengan marah, Bajingan kecil. Apakah Anda ingin merobohkan halaman orang tua ini? Saat dia memarahi, dia bergegas ke halaman dengan langkah cepat. Dia mengambil beberapa dahan yang hitam pekat seperti arang dari tanah yang hancur. Dia mengungkapkan ekspresi sedih dan pura-pura marah saat menatap Jitiansing. Dia berteriak, Azure Spiritri orang tua ini pada akhirnya tidak bisa lepas dari cengkeraman jahatmu. Itu benar-benar dihancurkan olehmu, brengsek. Saat itu, ketika Jitiansing datang ke Grand Peace Palace untuk menyapu lantai untuk pertama kalinya, naga hitam kecil menciptakan tornado, menerbangkan daun beberapa pohon roh Azure. Sekarang setelah beberapa bulan berlalu, Azure Spiritris menumbuhkan cabang yang rimbun dan daun lagi dengan susah payah. Pada akhirnya, Jitiansing melepaskan hancurkan pegunungan dan sungai, langsung membakar beberapa pohon roh Azure menjadi arang. Melihat penampilan siang uji yang sedih dan marah, Jitiansing mengeluarkan sedikit senyum canggung. Uh, Pak Tua, ini murni kesalahan. Aku baru saja salah. Oh, selipkan pantatku. Siang uji meludah dengan kesal dan berkata dengan wajah lurus, bagaimanapun, kamu harus memberi kompensasi pada orang tua ini. Sapu lantai di Grand Peace Palace selama sebulan. Jitiansing mengerutkan alisnya dan berkata dengan nada main-main, Pak Tua, seperti kata pepatah, taruhan adalah taruhan. Anda tidak dapat mengingkari hutang, bukan? Apa yang disebut mengingkari hutang? Siang uji memelototinya dan menjelaskan, serahkan naga hitam kecil dan rubah kecil. Orang tua ini akan membantu mereka memulihkan kekuatan mereka. Tapi, kamu harus menjadi pekerja serabutan untuk orang tua ini di Grand Peace Palace selama sebulan sebagai kompensasi. Jitiansing mengerutkan kening dan merenung sejenak. Dia langsung menebak sesuatu dan bertanya mungkin, Pak Tua, Anda bersikeras membuat saya tinggal di Grand Peace Palace selama sebulan. Mungkinkah sesuatu akan terjadi dalam waktu dekat? Secercah cahaya melintas di mata siang uji, dan dia dengan tegas menyangkal, tidak. Pasti akan ada. Mata Jitiansing menatapnya, tatapannya jernih dan dalam, seolah ingin melihat melalui dirinya. Siang uji mengabaikannya dan berbalik untuk berjalan ke aolah. Jitiansing buru-buru menindak lanjuti dan bertanya, Tuan tua, ada apa? Bisakah kau tidak menyembunyikannya dariku? Siang uji berhenti dan menoleh untuk melihatnya. Dia berkata dengan nada serius, Kamu benar-benar ingin tahu. Tentu saja, Jitiansing menganggup tanpa ragu. Ekspresinya sangat tegas. Siang uji terdiam sesaat sebelum berkata dengan suara rendah, Aku bisa memberitahumu. Setidaknya kamu bisa bersiap sebelumnya. Empat hari yang lalu, Pengadilan Kekaisaran Negara Bagian Pusat mengirimkan Dekrit Kekaisaran. Kaisar akan tiba dalam lima hari. Dekrit Kekaisaran mengatakan bahwa Kaisar akan datang ke sekte kita kali ini untuk mengurus situasi di wilayah Bintang Surgawi dan juga untuk melihat calon permaisuri Surgawi. Sekte kami adalah pemimpin wilayah Bintang Surgawi dan subjek dari Pengadilan Kekaisaran Negara Bagian Pusat. Kami hanya dapat mematuhi Dekrit Kekaisaran. Ketika Kaisar tiba, Sekte kami hanya dapat menyambutnya dengan hangat dan melakukan yang terbaik untuk menghiburnya. Tianxing, kamu harus mengerti apa maksud lelaki tua ini, kan? 374. Jitiansing tahu betul bahwa meskipun Sekte Pilar Langit adalah penguasa wilayah Tianchen, mereka juga menjadi subjek pengadilan Kekaisaran Songshou. Kaisar diperintahkan untuk datang ke Sekte Pilar Langit dan merupakan tamu yang paling terhormat. Sekte Pilar Langit hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghibur dan merawatnya. Kaisar datang ke wilayah Tianchen kali ini tidak hanya untuk memimpin situasi secara keseluruhan, tetapi juga untuk melihat calon permaisuri Surgawi, Yun Yao. Sekte Pilar Langit tidak dapat melanggar perintah pengadilan Kekaisaran dan harus membiarkan Yun Yao diperiksa dan dipilih oleh Kaisar. Namun, semua orang di Sekte Pilar Langit tahu bahwa Jitiansing dan Yun Yao adalah pasangan dan pasangan yang baik. Kaisar yang datang untuk memilih permaisuri Surgawi setara dengan merebut Yun Yao darinya. Siang Uji peduli dengan perasaannya dan takut dia tidak akan bisa menahan dorongan hatinya, jadi dia ingin menahannya di Istana Agung selama sebulan. Setelah sebulan, terlepas dari apakah Yun Yao menjadi permaisuri Surgawi atau tidak, Kaisar harus meninggalkan Sekte Pilar Langit. Dalam hal itu, setidaknya dia tidak akan bertemu langsung dengan Kaisar dan memiliki konflik dan konflik. Ini adalah niat Siang Uji. Jitiansing secara alami mengerti. Dia menganggup dengan ekspresi serius dan menangkupkan tangannya ke arah Siang Uji. Tuan tua, terima kasih telah memberitahuku berita ini. Siang Uji sedikit menganggup, hatinya agak berat saat dia menghiburnya dengan suara rendah. Nak, aku juga berharap kekasih akan menikah. Aku ingin melihatmu dan Yun Yao menikah. Tapi pengadilan kekaisaran adalah pemimpin umat manusia dan Kaisar begitu mulia dan mempesona. Jika Kaisar benar-benar memilih Yun Yao, itu adalah takdirmu. Ketika saatnya tiba, jangan gegabuh. Tidak peduli seberapa kuat kamu, tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu hanya akan mati jika melawan pengadilan kekaisaran. Kecuali kamu bisa menjadi orang yang kuat seperti Kenshin, maka kamu bisa membuat pengadilan kekaisaran menundukkan kepala dan bersikap sopan. Mendengar ini, Ji Tian Xing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti dan tidak mengatakan apapun. Namun, matanya dipenuhi dengan tekat dan pantang menyerah. Dia berpikir dalam hati, jika nasib kakak sulung dan aku benar-benar begitu kasar dan sulit untuk bersatu kembali, aku tidak akan pernah menyerah. Aku harus menguasai seni rahasia Kenshin dan menjadi sekuat Kenshin. Pada saat ini, Siang Wu Ji menepuk undaknya dan berkata dengan suara yang dalam, tinggalkan rubah kecil dan naga hitam kecil di sini. Kamu bisa kembali dan beristirahat. Lima hari kemudian, ketika kaisar tiba di sekte kita, kita semua harus pergi dan menyambutnya. Ji Tian Xing melepaskan kantong brokat seratus harta karun dari pinggangnya dan memberikannya kepada Siang Wu Ji. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia berbalik dan berjalan keluar halaman, dengan cepat meninggalkan Great Peace Palace. Siang Wu Ji memegang kantong brokat seratus harta karun dan berdiri di bawah atap. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas berat. Tian Xing, Oh Tian Xing, hidup tergantung pada takdir. Setelah delapan karakter ditetapkan, sulit untuk mengubahnya. Kekayaan dan kehormatan selalu ditentukan oleh surga. Mengapa kamu harus melawan takdir Tian Xing dalam pernikahan? Jika kamu ingin mencapai hal-hal hebat dan menjadi ahli seni bela diri, tidak cukup hanya memiliki bakat luar biasa. Kamu juga harus mampu bertahan. Namun, Ji Tian Xing sudah pergi dengan tergesa-gesa, jadi dia tidak bisa mendengar desahan dan desahannya. Selanjutnya, bahkan jika Ji Tian Xing mendengar kata-katanya, apakah dia benar-benar akan menerima takdirnya? Setengah jam kemudian, Ji Tian Xing kembali ke halaman Tian Xing. Meskipun ketika Siang Uji memberitahunya berita kedatangan Kaisar, dia gugup dan merasakan bahaya. Tetapi ketika dia kembali ke halaman Tian Xing, hatinya menjadi tenang. Meskipun Kaisar adalah keturunan bangsawan dan memiliki bakat yang tak tertandingi, mencapai alam asal langit di usia 20-an, dia bisa disebut sebagai jenius nomor satu umat manusia. Tapi aku mungkin tidak lebih lemah darinya. Aku telah bergabung dengan garis keturunan Kensin dan memolah teknik rahasia Kensin. Aku mungkin mencapai alam asal langit di usia 20-an. Dia duduk bersila di tempat tidur dan diam-diam menganalisis. Hatinya dipenuhi dengan keyakinan. Selain itu, kakak senior sulung tidak tertarik pada posisi permaisuri surgawi dan tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Kaisar. Saya yakin dia tidak akan memilih Kaisar. Bahkan jika Kaisar datang ke sekte kita, dalam 10 hari yang singkat, mereka mungkin tidak akan mengembangkan perasaan apapun. Bahkan jika Kaisar jatuh cinta dengan kakak perempuan tertua pada pandangan pertama dan ingin memilihnya sebagai permaisuri surgawinya, aku tidak akan membiarkan dia mengambil kakak perempuan tertua pergi. Memikirkan hal ini, hati Jitian Singh menjadi tenang. Dia mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu dan mulai berkultivasi tanpa gangguan. Di ruangan yang dingin dan elegan di White Cloud Hall, Yun Yao, yang mengenakan gaun putih, sedang duduk di atas piringan yang terbuat dari batu biok dingin berusia ribuan tahun. Tangannya memegang mantra di lututnya, dan dia bermeditasi dengan tenang dengan mata tertutup. Cahaya bulan yang terang menyinari kisi-kisi jendela dan menimpa tubuhnya, menutupinya dengan lapisan cahaya bintang yang redup. Sosoknya kabur. Saat itu larut malam, dan semuanya sunyi. Ola awan putih terdiam. Tiba-tiba, seekor burung hijau muda seukuran telapak tangan terbang dari halaman di luar jendela. Burung ini bulat dan gemuk, dan kepalanya yang bulat kecil terlihat sedikit lucu. Bulu hijaunya cerah dan berkilau, dan memancarkan kis spiritual yang tak terlihat. Mata coklatnya sangat hidup. Swosh. Burung hijau itu berputar-putar di sekitar halaman dan melihat sekeliling. Kemudian, ia melihat Yun Yao di dalam ruangan. Matanya yang hidup dipenuhi dengan sukacita. Dia dengan cepat terbang ke jendela dan ingin masuk melalui kisi-kisi jendela. Namun, lubang kisi jendela itu kecil. Itu memutar tubuh gemuknya dan berjuang beberapa kali sebelum berhasil melewatinya. Setelah masuk ke ruangan, ia mengepakkan sayapnya dengan gembira dan terbang ke arah Yun Yao dengan penuh semangat. Yao Yao. Yao Yao. Burung hijau itu terbang ke sisi Yun Yao dan memanggilnya dengan suara yang jelas. Suaranya seperti gadis berusia 10 tahun, dan nadanya ceria dan penuh kasih sayang. Yun Yao segera bangun. Ketika dia membuka matanya, dia melihat burung hijau di depannya. Setelah tertegun sejenak, senyum terkejut muncul di wajahnya yang cantik. Burung spiritual kecil, mengapa kamu ada di sini? Apakah keluarga Anda mengirim Anda untuk menyampaikan pesan? Ya ya, burung spiritual kecil itu dengan cepat menganggup dan melompat ke atas meja batu di sebelah Yun Yao. Ia melebarkan sayapnya dan berbaring di atas meja, tampak kelelahan. Ah, aku terbang jauh-jauh ke sini dari Cloud Spirit Palace selama 5 hari 5 malam. Pinggangku yang lama habis, biarkan aku mengatur nafas dulu. Yun Yao tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat penampilan lucu dan polos burung spiritual kecil itu. Dia menjentikan jarinya yang ramping dan menyuntikkan gumpalan true essence ke tubuh burung spiritual kecil itu. Burung spiritual kecil itu segera menjadi lebih energi. Little spiritual bird, katakan padaku, siapa yang kamu sampaikan kali ini? Burung spiritual kecil itu dengan cepat berdiri dan mengepakkan sayapnya. Dikatakan dengan serius, Yao Yao, ini pesan dari nyonya. Oh, pesan dari ibu, cepat bacakan untukku. Yun Yao mengangkat alisnya dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Dia menopang dagunya dengan kedua tangan dan memandangi burung spiritual kecil itu. Wajah cantiknya penuh antisipasi. Burung spiritual kecil meniru nada nyonya Yun dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yao Yao, wilayah Tianchen tampaknya sedikit tidak stabil akhir-akhir ini. Ibu khawatir, jadi saya meminta burung spiritual kecil untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Pada akhir bulan lalu, itu adalah ulang tahun ke-300 nenekmu. Permaisuri dan Kaisar datang ke Cloud Spirit Palace dengan membawa hadiah untuk ulang tahun nenekmu. Setelah perjamuan, Permaisuri dan ibu berbicara secara pribadi tentang pemilihan selir Kaisar. Permaisuri sangat menyukaimu dan ingin ibu membujukmu untuk menikah dengan Kaisar dan menjadi selir surgawi. Mendengar ini, senyuman di wajah cantik Yun Yao menghilang dan matanya menjadi sedikit serius. Burung spiritual kecil menggunakan nada nyonya Yun dan melanjutkan, ibu tahu bahwa Anda dan Kaisar sudah saling kenal sejak Anda masih muda. Meskipun dia memiliki perasaan terhadap Anda, Anda tidak memiliki perasaan terhadapnya. Jika bukan karena bersembunyi darinya, kamu tidak akan meninggalkan Song Tzu dan bersembunyi di wilayah Tianchen yang terpencil. Yao Yao, ibu tidak akan membujukmu untuk setuju, dan aku tidak akan memaksamu. Anda adalah putri tertua dari keluarga Yun dan akan mewarisi posisi Cloud Spirit Palace Master di masa depan. Terserah Anda untuk memilih. 375 Awalnya, ketika Yun Yao mengetahui bahwa Permaisuri dan Kaisar telah pergi ke Istana Jiwa Awan untuk merayakan ulang tahun dan menyebutkan pemilihan selir Kaisar, ekspresinya sedikit serius. Setelah mendengar laporan burung spiritual kecil itu, suasana hatinya menjadi jauh lebih baik dan senyuman muncul di wajahnya yang cantik. Ibu paling mencintaiku. Yun Yao bergumam pada dirinya sendiri, dan sedikit kehangatan dan keintiman keluar dari hatinya. Setelah burung spiritual kecil menyampaikan pesan nyonya Yun, ia menatap Yun Yao. Itu memiringkan kepala kecilnya yang bundar dan bertanya, Yao Yao, apakah Anda punya kata-kata untuk nyonya? Ya, tentu saja. Yun Yao tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia berkata dengan nada tenang dan lembut, Ibu, saya baik-baik saja di wilayah Tianchen. Ibu dan ayah tidak perlu mengkhawatirkan saya. Dalam beberapa hari, Kaisar akan datang ke wilayah Tianchen. Jika dia terus mengganggu saya, saya akan menjelaskan kepadanya dan membiarkan dia menyerap pada ide ini. Setelah meninggalkan Cloud Soul Palace, saya telah mengembara di wilayah Tianchen selama bertahun-tahun. Saya mendapatkan banyak pengalaman dan kekuatan saya meningkat pesat. Aku tidak akan kembali ke Cloud Soul Palace untuk sementara waktu. Jika saya mengalami masalah yang tidak dapat saya selesaikan, saya akan mengirimkan pesan kepada ibu dan ayah untuk meminta bantuan. Ibu, Anda tidak perlu khawatir. Ibu, sampaikan salamku kepada ayah. Kalian berdua jaga dirimu baik-baik. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan dan menepuk kepala burung spiritual kecil itu. Dia tersenyum dan berkata, Baiklah, saya sudah selesai berbicara. Burung spiritual kecil, Anda harus kembali dan melapor. Burung spiritual kecil itu menganggup dan berkata dengan enggan, Yao Yao, kalau begitu aku akan kembali ke Cloud Soul Palace. Kamu juga harus segera kembali. Ya, lanjutkan. Yun Yao menjawab dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar kembali. Burung spiritual kecil mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi cahaya spiritual hijau. Itu terbang keluar jendela dengan suara mendesing. Yun Yao menyaksikan burung spiritual kecil itu menghilang di malam hari. Dia melihat cahaya bulan di luar jendela dan berpikir dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia membuang muka. Mata dan suasana hatinya menjadi setenang air. Dia terus bermeditasi dan berkultivasi. Di Sekte Tianjian, di Puncak Golden Jade Peak. Sejak Puncak Pedang Ilahi dihancurkan oleh Cu Tian Sheng, Puncak Giyok Emas, tempat balai pengobatan spiritual berada, telah menjadi puncak utama Sekte Tianjian. Master Sekte Tianjian dan banyak tetua dan diakon membangun beberapa istana baru di Puncak Giyok Emas untuk dijadikan tempat tinggal dan aula untuk menangani urusan Sekte. Di ruang rahasia yang remang-remang di Istana Pedang Ilahi yang baru dibangun. Kepala Sekte Tianjian sedang duduk di kursi besar yang terbuat dari Giyok Api. Ekspresinya serius saat dia merenung. Di tengah ruang rahasia di depannya berdiri dua orang. Mereka adalah tangan kanannya, Taoist Tianjian dan tetua tamu Huangfu. Tamu terhormat Huangfu melaporkan dengan sungguh-sungguh, Master Sekte, setelah 20 hari kerja keras, murid dan pelayan kami telah memulihkan setengah dari Puncak Pedang Ilahi. Master Sekte Tianjian mendengarkan laporannya dengan ekspresi tenang dan tatapan muram di matanya. Sejak dia dilukai oleh Cu Tian Sheng, dia mengasingkan diri untuk memulihkan diri selama lebih dari setengah bulan. Sejak itu, temperamen dan karakternya menjadi semakin suram. Jelas bahwa kebencian dan kebencian yang mendalam tersembunyi di dalam hatinya. Di masa lalu, dia seperti pedang berharga yang terhunus dengan aura yang tajam dan mendominasi. Tapi sekarang, dia seperti ular beludak yang suram dan ganas, meringkuk di sudut yang dingin. Jika dia memiliki kesempatan, dia akan menyerang dengan ganas. Sesaat kemudian, setelah tamu terhormat Penatua Huangfu menyelesaikan laporannya, Master Sekte Tianjian sedikit menganggup dan berkata dengan suara rendah dan serak, lewati perintah. Biarkan semua orang terus bekerja keras dan memulihkan Puncak Pedang Ilahi segera setelah mungkin. Dipahami, tamu terhormat Penatua Huangfu memberi hormat dan pergi. Kemudian, Taoist Tianjian melangkah maju dan memegang kocokan ekor kuda perak. Ekspresinya tenang saat dia berkata, Master Sekte, malam ini kami menerima berita bahwa susunan besar makam gunung naga dihancurkan oleh Sekte Pilar Langit beberapa hari yang lalu. Master Sekte, waktu kita akhirnya tiba. Saatnya mencari keadilan dari Sekte Pilar Langit. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Emosi dan nada Taoist Tianjian mengungkapkan kebencian dan hasrat yang mendalam. Itu tak terlihat bisa mengaduk darah orang banyak. Master Sekte Tianjian mengerutkan kening. Matanya bersinar dengan cahaya dingin dan melonjak dengan niat membunuh. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Balas dendam kita cepat atau lambat akan diambil. Sekte Pilar Langit pasti akan dihancurkan oleh Sekte kita. Tapi sekarang bukan waktunya. Kita harus bertahan. Kaisar Pengadilan Kekaisaran Negara Bagian Tengah akan segera tiba di wilayah Tianjian. Kaisar telah memerintahkan Kaisar untuk datang ke wilayah Tianjian untuk memimpin situasi. Mari kita tunggu dan lihat apakah Kaisar dapat membawa keadilan ke Sekte kita. Jika Pengadilan Kekaisaran ingin melindungi Sekte Pilar Langit, kita hanya dapat menyerang mereka setelah Kaisar meninggalkan wilayah Tianjian. Taoist Tianji mengerutkan kening. Dia agak kecewa dan menghina. Orang bodoh dan pengecut, sarangmu telah dihancurkan, tetapi kamu masih bisa bertahan dan menunggu orang lain membantumu mencari keadilan. Apa yang bisa dilakukan oleh sampah pengecut sepertimu saat melihat kesempatan besar berlalu begitu saja? Apa yang bisa kamu capai? Meskipun dia memikirkan ini di dalam hatinya, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada Master Sekte Tianjian. Dia berkata dengan serius, Master Sekte benar. Ini adalah cara teraman. Setelah dia selesai berbicara, dia membungkuk kepada Master Sekte Tianjian dan meninggalkan ruang rahasia. Keesokan paginya, Ji Tianjian menyelesaikan kultivasinya dan keluar dari kamarnya. Matahari baru saja terbit, dan puncak gunung masih diselimuti kabut tipis. Masih ada embun yang berkilau di antara dahan dan daun bunga pinggir jalan. Dia berjalan keluar dari halaman Tianjian, menghirup udara segar, dan berjalan mengitari puncak gunung. Ketika dia berjalan ke lapangan Sekte Dalam, dia melihat beberapa murid pekerja serabutan dengan pakaian linen abu-abu membersihkan alun-alun dan memasang kertas warna-warni dan lentera. Para murid pekerjaan serabutan saling berbisik saat mereka bekerja. Ji Tianjian jauh dari mereka, tetapi pendengarannya sangat bagus, jadi dia secara alami mendengarnya dengan jelas. Seorang murid pekerja serabutan kurus berbisik kepada yang lain, kalian bekerja lebih cepat. Jangan membuat kesalahan. Kali ini, seorang dermawan yang hebat akan datang. Murid pekerjaan serabutan lainnya, yang lebih muda dan masih remaja, bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak senior, bukankah Sekte kita adalah Sekte nomor satu di domain Tianchen? Dermawan macam apa yang lebih mulia dari Sekte kita? Huh, Anda tidak mengerti, kan? Murid kurus itu berkata dengan bangga, saya mendengar dari diaken di Sekte bahwa tembakan besar dari Istana Kekaisaran akan segera datang ke Sekte kami. Dikatakan bahwa dermawan itu disebut Putra Langit. Bahkan master dan tetua Sekte kita harus tunduk kepadanya ketika mereka melihatnya. Mendengar apa yang dia katakan, semua pekerja serabutan lainnya memiliki ekspresi kaget di wajah mereka saat mereka berteriak kaget. Putra Langit, apakah itu Putra Mahkota Istana Kekaisaran? Bahkan master dan tetua Sekte kita harus tunduk padanya. Bukankah identitas Putra Langit terlalu mulia? Di mana pengadilan Kekaisaran? Mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Apakah Sekte kita juga berada di bawah yurisdiksi pengadilan Kekaisaran? Murid pekerjaan serabutan yang kurus itu terlalu malas untuk menjelaskan terlalu banyak. Dia merendahkan suaranya dan berkata, kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu hal-hal ini. Jangan banyak bertanya. Pokoknya, ikuti saja aku dan selesaikan pekerjaan yang diberikan di Aken kepadamu. Dalam beberapa hari ke depan, kita tidak hanya harus membersihkan Istana Sekte dalam, tetapi juga menghiasinya dengan lentera dan dekorasi. 376 Jitiansing mengerutkan kening ketika dia mendengar diskusi dari beberapa murid petugas kebersihan. Dia berpikir sejenak sebelum mengingat bahwa masih ada empat hari sebelum Putra Langit tiba di Sekte Pilar Langit. Ketika dia berpikir sampai di sini, dia kehilangan minat untuk berjalan-jalan dan berbalik untuk kembali ke halaman Jansing. Sekte Pilar Langit sibuk mendekorasi dengan lentera dan dekorasi. Hal-hal ini diatur oleh para penatua dan di Aken, dan para murid petugas kebersihan menyelesaikannya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak bisa diganggu untuk memperhatikan hal-hal sepele ini. Setelah kembali ke halaman Tianxing, dia meminta pelayan, Xiao Suang, untuk menutup pintu dan tidak akan menerima tamu selama beberapa hari ke depan. Dia mengucapkan beberapa kata kepada pelayan, Xiao Suang, lalu memasuki ruang rahasia untuk mengedarkan kultivasinya. Setelah memurnikan mutiara bintang surgawi dan menyatu dengan garis keturunan Kenshin, kekuatannya meroket ke tingkat ketiga tahap inti asal. Bisa dikatakan lompatan dalam perbaikan. Di jalur Marsial Dao, jika seseorang ingin menjadi ahli sejati, maka seseorang harus memiliki dasar yang kokoh dan secara bertahap meningkatkan kekuatannya. Dia harus berkultivasi dengan tenang selama beberapa waktu untuk menstabilkan fondasi Marsial Daonya dan mengkonsolidasikan kekuatan dan kultivasinya dengan benar. Dalam tiga hari berikutnya, para murid dan murid petugas kebersihan Sekte Pilar Langit sedang sibuk. Dalam tiga hari yang singkat, Sekte besar itu menjadi benar-benar baru, dan ada lentera serta dekorasi di mana-mana. Sembilan puncak gunung, lebih dari seribu istana, dan halaman dibersihkan sampai bersih dan bersih. Ribuan murid petugas kebersihan dan murid petugas kebersihan dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka dengan penuh semangat mendiskusikan kedatangan Putra Langit yang sudah dekat. Banyak orang belum pernah mendengar tentang pengadilan Kekaisaran Negara Bagian Pusat, mereka juga tidak tahu siapa Raja Kekaisaran dan Putra Langit. Semua orang hanya tahu bahwa orang yang datang ke Sekte Pilar Langit kali ini adalah sosok hebat dengan status tertinggi, dan dia bisa meruntuhkan wilayah Skistar dengan hentakan kakinya. Suasana hangat dan gembira berlangsung selama tiga hari penuh. Pada sore hari ketiga, kelompok demi kelompok ahli tiba di pintu masuk Sekte Pilar Langit. Para penjaga yang menjaga pintu masuk segera mengenali para ahli ini. Para ahli ini adalah pemimpin Sekte dan murid utama dari tujuh Sekte besar lainnya. Pemimpin Sekte Tianjian Sekte dan penatua tamu Huangfu, Nenek Suiyue, Feng Min, pemimpin Sekte Yan, Wu Yu, dan yang lainnya semuanya telah memasuki Sekte Pilar Langit. Pemimpin Sekte dari berbagai Sekte membawa murid utama mereka ke Sekte Pilar Langit, jadi mereka secara alami harus menyambut dan memberi hormat kepada Putra Langit. Sekte Pilar Langit telah membuat pengaturan yang sesuai sejak lama, dan mengatur beberapa halaman di pelataran luar untuk para pemimpin Sekte dan murid dari tujuh Sekte untuk tinggal sementara. Setelah satu malam, hari baru tiba. Hari ini adalah hari di mana Putra Surga akan tiba di Sekte Bantalan Langit. Semua orang di Sekte itu dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan antisipasi. Mereka bangun pagi-pagi untuk menunggu. Ji Tianxing juga mengakhiri kultivasi tertutupnya. Dia berjalan keluar dari ruang rahasia dan meninggalkan halaman Tianxing. Setengah jam kemudian, dia naik ke puncak Heaven Ufolding Peak dan tiba di alun-alun di luar Heaven Ufolding Hall. Saat ini, puluhan orang sudah berkumpul di alun-alun di depan aulah. Mereka berdiri di alun-alun dan mengobrol satu sama lain. Orang yang berdiri di depan secara alami adalah Chu Tianxing. Di belakangnya berdiri deretan ahli. Mereka adalah pemimpin dari tujuh Sekte besar. Lebih jauh ke belakang di baris ketiga adalah murid-murid utama dari berbagai Sekte. Yun Yao ada di antara mereka. Baris keempat memiliki paling banyak orang. Ada lebih dari selusin orang. Sembilan dari mereka adalah sesepuh dari Sekte Pilar Langit, dan yang lainnya adalah sesepuh dari berbagai Sekte. Semua orang berpakaian rapi dan berdiri di tengah lapangan dengan ekspresi serius. Mereka memandangi langit di depan mereka, menunggu kedatangan Kaisar. Ketika Ji Tianxing tiba di alun-alun, dia langsung menarik perhatian semua orang. Tatapan dari berbagai pemimpin Sekte dan murid utama semua memandangnya serempak dan menyatu padanya. Beberapa pemimpin Sekte adalah semua ahli tahap asal surgawi, jadi mereka secara alami dapat membedakan dengan sekilas bahwa kekuatan Ji Tianxing telah mencapai tingkat ketiga dari tahap inti asal. Seketika, wajah beberapa pemimpin Sekte menjadi suram, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan. Nenek Suiyue, pemimpin Sekte Enam Harmoni Sekte Yan, dan pemimpin Sekte Pilkauldron Sekte Ki semuanya dipenuhi dengan kejutan dan merasa itu tidak dapat dipercaya. Selain dipenuhi dengan keterkejutan, tiga pemimpin Sekte dari Sekte Beladiri Sejati, Sekte Api Angin, dan Sekte Seribu Musim Bugur juga dipenuhi dengan kecemburuan yang pekat. Suasana hati Sekte pemimpin Sekte Tianjian adalah yang terburuk. Dadanya dipenuhi amarah, dan tatapannya yang suram seperti es menatap Ji Tianxing. Jika pandangan bisa membunuh, Ji Tianxing akan terpotong-potong oleh tatapannya. Tidak ada yang bisa percaya bahwa dalam waktu singkat dalam sebulan, Ji Tianxing benar-benar telah menembus tahap inti asal dan bahkan mencapai tingkat ketiga tahap inti asal. Ini hanyalah keajaiban yang luar biasa. Ketika mereka melihat jenius lain yang luar biasa seperti Yun Yao muncul di Sekte Pilar Langit, semua pemimpin Sekte merasakan tekanan yang sangat besar. Terutama Sekte Pemimpin Sekte Tianjian, dia bahkan diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia pasti akan menghancurkan Sekte Pilar Langit secepat mungkin. Dia benar-benar tidak akan memberikan kesempatan kepada Sekte Pilar Langit untuk terus berkembang dan menguat, dan dia tidak akan duduk diam dan menonton Ji Tianxing, bahaya tersembunyi ini, menjadi pembangkit tenaga listrik. Saat itu, dia akan membalas dendam dari Ji Tianxing. Ji Tianxing berjalan ke alun-alun dengan ekspresi tenang dan berdiri diam di samping Yun Yao. Baik dia dan Yun Yao tidak membuka mulut untuk berbicara. Keduanya saling melirik dan melihat makna yang dalam di mata masing-masing. Setelah saling bertukar pandang, mereka berdua melihat ke depan dengan tenang dan diam-diam menunggu. Murid utama dari berbagai Sekte semuanya memperhatikan ketidaknormalan Ji Tianxing, dan mereka merasa bahwa dia tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda, jadi mereka diam-diam mengukur dan mengamatinya. Waktu diam-diam mengalir, dan satu jam berlalu dengan cepat. Matahari pagi berangsur-angsur naik ke langit dan memercikkan sinar matahari kemasan ke alun-alun di depan aula. Tepat pada saat ini, raungan naga yang mengguncang sembilan langit tiba-tiba terdengar di langit di depan Crimson Skypik. Mengaum. Sosok emas yang sangat besar, terbungkus sinar matahari kemasan, berlari kencang dari langit yang jauh seperti aliran cahaya kemasan. Semua orang di alun-alun segera melihat ke langit di depan mereka dengan ekspresi serius, dan tatapan mereka menyatu pada aliran cahaya kemasan. Di tengah aliran cahaya kemasan yang menyilaukan, ada naga banjir berskala emas yang sangat agung dan perkasa dengan tubuh yang panjangnya seribu meter. Naga banjir memiliki dua kepala naga besar, dan tanduk naga seperti semut di kepalanya bersinar dengan cahaya kemasan yang cemerlang. Kedua pasang mata naga perak gelapnya memandang ke bawah ke semua orang di alun-alun dengan merendahkan, dan matanya mengungkapkan aura ketidakpedulian kepada orang-orang biasa. Meskipun naga banjir berskala emas masih jauh dari semua orang, aura naga yang kuat dan aura suci menyelimuti seluruh Crimson Skypick, menyebabkan semua orang merasakan ketakutan dan kekaguman yang kuat di hati mereka. Dua orang berdiri di belakang naga banjir berkepala dua, dan mereka menatap semua orang di alun-alun. Berdiri di depan adalah seorang pemuda tampan berusia awal dua puluhan. Dia mengenakan jubah emas yang sangat indah, naga persegi dan mahkota emas Phoenix di kepalanya, sabuk emas umu bertatahkan batu biok, dan sepasang wind cloud boots di kakinya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura bangsawan yang tak tertandingi. Wajahnya yang cantik dan tampan sejelas biok, dan bahkan samar-samar bersinar dengan kilau kristal seperti biok. Dia memiliki alis seperti pedang, mata berbintang, dan hidung lurus. Bibir tipisnya mengerucut erat, memperlihatkan temperamen yang agak percaya diri dan acuh-ta'acuh. Sepasang mata jernih, sedalam dan seluas lautan bintang, bersinar dengan kecerdasan dan kebijaksanaan. Wajah yang sangat tampan, seolah-olah itu adalah karya dewa. Namun, sosoknya sedikit kurus dan rapuh, dan dia tidak memiliki tubuh kekar seorang kaisar, dan aura kaisar yang mendominasi. 377 Meski ada orang lain di belakang naga berkepala dua itu. Itu adalah pria parubaya kekar yang mengenakan baju besi emas. Dia berpakaian seperti seorang jenderal kekaisaran. Namun, semua orang di alun-alun mengabaikan jenderal kekaisaran dan memusatkan perhatian mereka pada pemuda tampan itu. Semua orang tahu bahwa putra langit yang sangat mulia akhirnya tiba di sekte pilar langit. Para pemimpin sekte dan tetua dari berbagai sekte kagum, dan mata mereka bersinar karena kegembiraan. Murid-murid utama dari berbagai sekte menatap tiansi di belakang naga emas dengan rasa hormat yang mendalam. Di antara kerumunan, hanya ekspresi dua orang yang tidak berubah. Mereka masih tenang dan acuh-ta'acuh. Kedua orang ini adalah Jitian Sing dan Yun Yao. Suosh. Naga berkepala dua terbang di atas kepala semua orang, membawa embusan angin yang kuat dan tekanan yang tak terlihat. Pepohonan di sekitar alun-alun bergoyang karena angin kencang, dan jubah orang-orang di alun-alun juga berkibar. Naga itu berputar dua kali di atas alun-alun sebelum menggulung tubuh naga sepanjang seribu meter menjadi tiga lingkaran dan perlahan-lahan mendarat di alun-alun. Ledakan. Saat lima cakar naga mendarat di tanah, lima lubang besar muncul di lantai granit. Retakan padat muncul di sekeliling, dan seluruh puncak gunung mulai bergetar. Murid semua orang mengerut, dan mereka diam-diam terkejut. Mereka bahkan lebih kagum pada pengadilan kekaisaran yang legendaris dan Tian Xi. Suosh. Suosh. Tian Xi adalah yang pertama melompat dari punggung naga. Sosoknya melintas dan mendarat di alun-alun. Jenderal kekaisaran juga mengikuti jejaknya dan mendarat di alun-alun. Dia berdiri diam tiga langkah di belakang Tian Xi. Tian Xi mengangkat tangan kirinya dan melambai pada naga emas berkepala dua. Naga emas berkepala dua mengeluarkan raungan rendah. Tubuhnya berkedip dengan cahaya keemasan, dan tubuhnya segera menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, tubuh naga emas sepanjang seribu meter menyusut hingga ekstrim dan berubah menjadi cincin jempol emas gelap dengan dua naga bermain dengan mutiara. Itu dikenakan di ibu jari kiri Tian Xi. Baru saat itulah Tian Xi menarik kembali tangan kirinya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan menuju kerumunan dengan langkah megah. Dia berdiri sepuluh langkah dari Cu Tian Sheng dan memandangi kerumunan dengan tenang. Matanya yang acu-ta-acu hanya menyapu Cu Tian Sheng, para pemimpin sekte, dan murid utama di tiga baris pertama. Adapun para tetua dari berbagai sekte, mereka semua diabaikan olehnya. Tentu saja, ketika matanya menyapu Yun Yao, dia berhenti sejenak, dan senyum yang tidak diperhatikan siapapun muncul di matanya. Pada saat ini, semua orang membungkuk serempak, menggenggam tangan mereka dan membungkuk kepada Kaisar. Kami, para seniman bela diri dari wilayah Tian Chen, menyambut Kaisar. Salam untuk Kaisar Suci yang baik hati. Suara kerumunan menyatu menjadi semburan gelombang suara, bergema di udara di atas alun-alun, dipenuhi dengan rasa hormat. Kaisar sedikit menganggup tanpa ekspresi di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan berkata dengan suara tenang, semuanya, tolong jangan berdiri pada upacara. Bangkit! Baru pada saat itulah semua orang berdiri, meletakkan tangan mereka, dan menatap putra langit, memeriksa dengan cermat penampilan aslinya. Tatapan Tianzi tertuju pada Cu Tian Sheng. Nada suaranya tenang dan agung saat dia berkata, apakah ini ketua sekte saat ini dari sekte bantalan langit, ketua sekte Cu Tian Sheng. Cu Tian Sheng buru-buru menangkupkan tangannya untuk memberi hormat dan berkata dengan hormat, melaporkan kepada Kaisar, ini adalah topik ini. Kaisar menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Cu Tian Sheng buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, Yang Mulia, kami di sini untuk menyambut Yang Mulia. Kami di sini untuk mendengarkan perintah dari pengadilan Kekaisaran, dan juga untuk melihat penampilan asli Kaisar. Kami juga menantikan Anda Yang Mulia turun untuk memimpin situasi keseluruhan di wilayah Tian Chen. Subjek ini sudah mengatur semuanya di Aola Utama. Yang Mulia, silakan datang ke Aola Utama untuk mengobrol. Setelah itu, Cu Tian Sheng membungkuk dan mengulurkan tangannya, membuat isyarat, tolong. Putra surga menganggup dan memimpin para jenderal Kekaisaran ke Aola Utama. Cu Tian Sheng menemaninya di kiri dan kanan, memimpin jalan untuknya. Master Sekte, tetua, dan murid mengikuti di belakang. Setelah seratus nafas, semua orang memasuki istana bantalan langit dan duduk di Aola Utama. Pada momen dan kesempatan yang begitu husuk, penataan tempat duduk tentu saja sangat khusus. Tentu saja, Kaisar duduk di singgah sana Master Sekte. Pengawal istana berdiri di sampingnya seperti patung batu, tampak bermartabat dan menatap lurus ke depan. Master Sekte dan Master Sekte dari delapan Sekte Utama dibagi menjadi dua baris, duduk di sisi kiri dan kanan Aola Utama. Yang di sebelah kiri adalah Cu Tian Sheng, dan tiga lainnya adalah Nenek Sui Yue, Master Sekte Yan dari Sekte 6 He, dan Master Sekte Ki dari Sekte Piltri Pot. Empat Master Sekte di sisi kanan Aola Utama, dengan Master Sekte Tian Jian Sekte sebagai pemimpin, duduk di kursi utama. Tiga lainnya adalah Master Sekte dari Sekte Bela Diri Sejati, Sekte Api Angin, dan Sekte Kian Kiu. Adapun para tetua dan kepala murid dari berbagai Sekte, mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk. Mereka semua berdiri di belakang Master Sekte mereka sendiri. Ji Tian Xing dan Yun Yao berdiri berdampingan di belakang Cu Tian Sheng, Feng Min berdiri di belakang Nenek Sui Yue, dan Wu Yu berdiri di belakang Master Sekte Yan. Di belakang Master Sekte Tian Jian Sekte, hanya ada sesepuh tamu, Huang Fu. Lagi pula, Si Wenyu telah lama meninggal, dan Sekte Tian Jian belum menunjuk seorang kepala murid baru. Tatapan bermartabat Tian Ziduan menyapu semua orang yang hadir, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Rekan Taoist, saya datang ke wilayah Tian Chen di bawah Perintah Pengadilan Kekaisaran untuk memimpin keseluruhan situasi wilayah Tian Chen. Hanya dengan menjaga stabilitas wilayah Tian Chen kita dapat memastikan kedamaian dan kemakmuran ras kita, dan orang-orang dapat hidup dan bekerja dengan damai dan tidak terganggu oleh api perang. Master Sekte, Anda bertanggung jawab atas dasar Sekte Anda dan menduduki alam bintang kuno. Secara alami, Anda memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedamaian wilayah Anda. Saya di sini untuk memimpin situasi keseluruhan, jadi saya membutuhkan kalian semua untuk bekerja sama dengan baik. Delapan Master Sekte mengangguk ke dalam. Mereka menatap Tian Ziduan dengan antisipasi samar di hati mereka. Semua Master Sekte sangat menyadari konflik antara Sekte Tian Jian dan Sekte Pilar Langit. Semua orang diam-diam bertanya-tanya seperti apa sikap Tian Ziduan nantinya? Bagaimana dia menyelesaikan masalah ini? Saat ini, Tian Ziduan melanjutkan, saya baru di sini dan tidak mengerti situasinya. Master Sekte, mohon perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Cu Tian Sheng berdiri lebih dulu, menangkupkan tangannya, dan membungkuk pada Tian Ziduan, memperkenalkan dirinya. Segera setelah itu, Nenek Sui Yue, Master Sekte Yan, Master Sekte Ki, dan yang lainnya semua berdiri dan membungkuk, memperkenalkan diri. Sesaat kemudian, delapan ketua Sekte selesai memperkenalkan diri, dan Tian Ziduan juga mengingat nama dan karakteristik semua orang. Dia memandang Cu Tian Sheng dan bertanya, Sekte Master Chu, saya menerima berita sebulan yang lalu bahwa Sekte Tian Jian dan Sekte Anda yang terhormat memiliki beberapa keluhan yang belum terselesaikan yang bahkan telah berkembang ke titik pertempuran. Saya ingin tahu apakah Master Sekte Chu dapat menghilangkan keraguan saya dan memberitahu saya asal-usul keluhan antara kedua Sekte tersebut, serta keseluruhan ceritanya. Cu Tian Sheng terkejut, dia jelas tidak mengharapkan Tian Ziduan bertindak begitu cepat dan tegas, ingin menengahi masalah ini segera setelah mereka bertemu. Sebelum dia dapat berbicara, Master Sekte Tian Jian berdiri dan dengan cepat berjalan ke tengah aula. Master Sekte Tian Jian membungkuk kepada Tian Ziduan dan berkata dengan marah, Salam, Tian Ziduan. Saya adalah Master Sekte Tian Jian, Gao Yi. Tian Ziduan, sebagai Sekte nomor satu di wilayah Tianchen, Sekte Pilar Langit sudah keterlaluan. Tidak hanya mereka membunuh murid-murid saya, tetapi mereka juga menghancurkan yayasan Sekte saya selama ratusan tahun. 378 Master Sekte dari Sekte Tian Jian, Gao Yu, berdiri di aula Pilar Langit dan dengan marah mengeluh tentang kejahatan Sekte Pilar Langit. Dia berbicara tanpa henti, mulai dari seratus tahun yang lalu, hingga pesta ulang tahunnya bulan lalu. Di bawah urayannya, Sekte Pilar Langit telah sepenuhnya berubah menjadi Sekte Jahat yang kejam dan arogan yang melakukan segala macam kejahatan. Mungkin dia berakting, atau mungkin dia benar-benar sedih. Ketika dia berbicara tentang bagaimana si Wenyu dibunuh, bagaimana dia dilukai oleh Cu Tian Sheng, dan bagaimana puncak pedang ilahi dihancurkan, dia masih menangis. Nada dan tangisannya yang tragis benar-benar dapat menggerakkan siapa saja yang mendengarnya dan meneteskan air mata saat melihatnya. Ketika Master Sekte dan Tetua di aula melihat penampilan Gao Yu, ekspresi mereka menjadi sangat rumit dan banyak pikiran muncul di benak mereka. Nenek Sui Yue menatapnya dengan dingin dan mencibir di dalam hatinya, Gao Yu, pria tak tahu malu ini, dia benar-benar tidak takut kehilangan muka. Di depan Master Sekte dan Kaisar, dia benar-benar bisa bertindak sangat menyedihkan dan realistis. Sepertinya dia sudah tidak tahu malu untuk mengeluh tentang Sekte Pilar Langit. Master Sekte Yan dan Master Sekte Ki juga memandang Gao Yu dengan ekspresi aneh. Mata mereka dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Gao Yu ini benar-benar tidak peduli dengan status dan wajahnya. Dia sama sekali tidak tahu malu. Ai, orang ini benar-benar bisa bertindak. Dia benar-benar membalikkan benar dan salah untuk menuduh Sekte Pilar Langit. Kuharap Kaisar tidak tertipu olehnya. Di sisi kanan Ola, Master Sekte seribu musim gugur, Master Sekte bela diri sejati, dan Master Sekte angin api mencibir di dalam hati mereka dan setuju dengan tindakan Gao Yu. Di hati ketiga Master Sekte, segala macam pemikiran muncul. He he, Cu Tian Sheng pasti bodoh, kan? Dia pasti tidak mengira Gao Yu akan langsung mengeluh di depan Kaisar, bukan? Cu Tian Sheng, Cu Tian Sheng, dengan kehadiran Kaisar, mari kita lihat bagaimana kamu menjelaskan kali ini. Kaisar tidak tahu cerita orang dalam dan pasti akan ditipu oleh Gao Yu dalam situasi ini. Bahkan jika itu untuk menenangkan Gao Yu, dia pasti akan menyalahkan atau menghukum berat Sekte Pilar Langit. Ekspresi Cu Tian Sheng secara alami suram. Matanya dingin karena Gao Yu yang tak tahu malu dan tangannya gemetar. Namun, Kaisar sedang duduk di kursi utama dan mendengarkan keluhan Gao Yu tanpa ekspresi. Dia tidak bisa gegabu berdiri untuk membela diri. Dalam hal ini, jika dia bertengkar dengan Gao Yu di depan umum, dia tidak hanya tidak dapat membersihkan namanya, tetapi juga akan memiliki efek sebaliknya. Dia melakukan yang terbaik untuk menahan amarahnya, tapi senyum dingin tergantung di bibirnya saat dia menatap Gao Yu, menonton penampilan Gao Yu. Akhirnya, setelah seperempat jam, Gao Yu selesai berbicara. Dia melambaikan lengan bajunya untuk menghapus air mata di wajahnya, membungku dalam-dalam kepada Kaisar, dan memohon, Yang Mulia, Anda harus mencari keadilan untuk saya. Pemimpin Sekte Seribu Musim Bugur, Pemimpin Sekte Beladiri Sejati, dan Pemimpin Sekte Angin dan Api Saling bertukar pandang dan buru-buru berdiri untuk memberi hormat kepada Kaisar. Mereka menangkupkan tinju mereka dan berkata, Yang Mulia Kaisar, semua yang dikatakan pemimpin Sekte Gao barusan adalah benar. Kami bersedia bersaksi untuknya. Tianzi diam-diam mendengarkan kata-kata Gao Yi. Tidak ada perubahan dalam ekspresi wajahnya yang tampan. Melihat ketiga pemimpin Sekte melangkah maju untuk bersaksi bagi Gao Yi, cahaya tak terlihat melintas di matanya. Dia mengangguk ringan dan berkata dengan tenang, Master Sekte, silakan duduk. Meskipun pengalaman Sekte pemimpin Gao membuat satu desahan, saya baru di sini dan tidak jelas tentang dendam antar Sekte di wilayah Tianchen. Raja ini tidak dapat membuat kesimpulan tentang masalah ini berdasarkan pernyataan sepihak Anda. Namun, Sekte pemimpin Gao, jangan khawatir. Saya akan menyelidiki masalah ini secepat mungkin dan memberikan jawaban. Kata-kata dan sikap Tian Xi netral. Dia sama sekali tidak tertipu atau dipengaruhi oleh Gao Yi. Hal ini membuat Gao Yi, pemimpin Sekte seribu musim gugur, dan yang lainnya merasa sedikit kecewa. Namun, mereka sudah mengharapkan hasil ini. Mereka juga menduga bahwa Tian Xi, sebagai jenius nomor satu umat manusia, adalah orang yang bijak dan tidak akan mudah mempercayai kata-kata orang lain. Namun, Gao Yi menunjukkan ekspresi yang menyedihkan dan berinisiatif untuk mengeluh kepada Tian Xi. Tidak peduli apa, ini akan menciptakan prasangka dalam pikiran Tian Xi. Sekte pilar langit kuat dan mendominasi, sedangkan Sekte Tian Xi'an lemah dan menyedihkan, diintimidasi oleh Sekte pilar langit. Dengan demikian, tujuan Gao Yi tercapai. Segera setelah itu, Tian Xi menoleh untuk melihat Cu Tian Sheng dan tanpa ekspresi bertanya, Master Sekte Chu, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang apa yang baru saja dikatakan Master Sekte Gao? Cu Tian Sheng segera berdiri dan berjalan ke tengah aula. Dia berkata dengan suara yang dalam, melaporkan kepada yang mulia, Tian Xi, apa yang dikatakan Gao Yi tidak masuk akal. Dia membalikkan hitam dan putih, membingungkan benar dan salah. Karena Gao Yi tanpa malu membuat keributan di depan semua orang dan memfitnah Sekte Pilar Langit di depan semua orang di aula, Tian Xi tidak berani menyinggung Sekte Pilar Langit. Tentu saja, Cu Tian Sheng tidak akan memberikan wajah apapun kepada Sekte Tian Jian. Dia tanpa ampun membantah kata-kata Gao Yi dan menggunakan kata-kata yang sangat tajam untuk mencelah Gao Yi karena jahat dan tercelah. Dia membantah dan menjelaskan semua yang dikatakan Gao Yi kepada Ni Tian. Setelah setengah jam penuh, dia selesai menjelaskan semuanya. Nenek Su Yue, pemimpin Sekte Yan, dan pemimpin Sekte Qi semuanya berdiri dan membungkuk kepada Tian Xi, membenarkan bahwa kata-kata Cu Tian Sheng benar. Gao Yi duduk di sebelah kanan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya juga marah karena marah, dan matanya dipenuhi amarah saat dia menatap Cu Tian Sheng. Tian Xi menganggup tanpa ekspresi dan berkata dengan tenang, pemimpin Sekte Chu, silakan duduk. Kedua pemimpin Sekte memiliki pendapat berbeda tentang hal yang sama. Mereka berdua memiliki keluhan dan kesulitannya sendiri. Tampaknya konflik antara kedua Sekte telah terjadi sejak lama. Keluhan telah terakumulasi dari waktu ke waktu dan tidak lagi dapat diselesaikan dengan mudah. Kalau begitu, tolong jangan tidak sabar dan tunggu dengan sabar selama beberapa hari. Setelah Kaisar ini menyelidiki dengan jelas, saya secara alami akan membuat keputusan. Pada saat itu, Kaisar ini akan membedakan antara benar dan salah untuk kedua pemimpin Sekte. Sejak Tian Xi berbicara, Cu Tian Sheng dan Gao Yi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Secara alami, mereka mengangguk setuju. Selanjutnya, Tian Xi melihat pemimpin Sekte lainnya dan bertanya apakah ada keluhan di antara Sekte yang sulit diselesaikan. Pemimpin Sekte diam dan ragu-ragu. Tidak ada yang mengambil inisiatif untuk berbicara, dan tidak ada yang berdiri untuk mengeluh. Lagi pula, dua kekuatan terkuat di wilayah Tian Chen adalah Sekte Bantalan Langit dan Sekte Tian Jian. Keluhan antara kedua Sekte telah berkembang ke titik di mana mereka tidak bisa mentolerir satu sama lain dan akan berperang. Kali ini, Tian Xi datang ke wilayah Tian Chen terutama untuk menyelesaikan keluhan antara kedua Sekte dan menstabilkan situasi secara keseluruhan. Meskipun ada beberapa keluhan antara enam Sekte lainnya, itu semua hanyalah gesekan dan konflik kecil. Dalam situasi seperti ini, tidak ada yang mau membicarakan hal-hal kecil itu. Itu hanya akan membuat orang tertawa dan mungkin tidak dapat menyelesaikannya secara efektif. Melihat semua orang diam, Tian Xi tidak bertanya apa-apa dan berkata dengan nada serius, karena enam Sekte masih harmonis, maka Kaisar ini merasa lega. Selanjutnya, Kaisar ini akan tinggal di Sekte Bantalan Langit untuk sementara waktu untuk menyelidiki secara menyeluruh dan menyelesaikan keluhan antara kedua Sekte. Pemimpin Sekte, tolong tetap di Sekte Bantalan Langit selama beberapa hari untuk membantu Kaisar ini memahami situasinya dan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas wilayah Tian Chen. 379. Setelah pertemuan berakhir, para pemimpin Sekte memimpin tetua dan murid utama mereka keluar dari Towering Sky Hall. Semua orang meninggalkan Puncak Cakrawala Merah dan kembali ke halaman di lereng Gunung Puncak Langit yang mengjulang untuk beristirahat. Di Towering Sky Hall, hanya Tian Xi, Jenderal Kekaisaran, Cu Tian Sheng, Ji Tian Xing, dan Yun Yao yang tersisa. Tatapan Tian Xi tertuju pada Yun Yao, dan ada sentuhan emosi di kedalaman matanya. Dia ingin menyapa Yun Yao dan mengobrol sebentar, tapi ada orang lain yang hadir di aula, jadi itu tidak pantas. Cu Tian Sheng menangkupkan tangannya ke arah Tian Xi dan berkata, Yang Mulia Tian Xi, Anda telah datang jauh-jauh dari Song Su. Perjalanan pasti melelahkan, jadi sebaiknya Anda beristirahat lebih awal. Saya telah mengatur tempat tinggal untuk Yang Mulia Tian Xi. Silakan ikuti saya. Tian Xi menganggup dan berjalan ke Sky River Palace di belakang Towering Sky Hall di bawah pimpinan Cu Tian Sheng. Setelah Cu Tian Sheng dan Tian Xi pergi, Ji Tian Xing dan Yun Yao berjalan keluar dari aula berdampingan. Keduanya berhenti di pintu masuk aula dan saling memandang, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, keduanya meninggalkan Towering Sky Hall dan kembali ke kediaman masing-masing. Sepanjang hari, Towering Sky Sek sangat hidup dan berisik. Murid yang tak terhitung jumlahnya berbicara tentang Tian Xi dan naga emas berkepala dua. Murid yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pemandangan naga emas berkepala dua turun dari langit dan terkejut. Beberapa orang juga melihat penampilan dan aura Tian Xi. Mereka berkata bahwa dia sangat tampan sehingga dia tidak terlihat seperti manusia. Temperamennya sangat mulia seperti dewa dan mereka memujanya. Beberapa orang juga mendengar bahwa Tian Xi tinggal di istana Sungai Langit di puncak Cakrawala Merah. Jika bukan karena takut menyinggung Tian Xi, banyak murid akan lari keluar istana Sungai Langit untuk menonton. Sepanjang hari, Tian Xi dan Jenderal Kekaisaran tinggal di istana Sungai Langit dan tidak muncul lagi. Setelah Tian Xi beristirahat selama setengah hari, dia meminta Jenderal Kekaisaran untuk menemukan banyak buku dan informasi. Dia diam-diam membaca informasi dan dengan cepat memahami situasi di wilayah Tian Chen dan detail dari delapan sekte utama. Orang-orang dari sekte Bulan Hati, sekte Seribu Musim Gugur, sekte Enam Persatuan, dan sekte besar lainnya tinggal di halaman masing-masing. Orang-orang dari berbagai sekte dengan sabar menunggu kabar dan Tian Xi memanggil mereka. Tanpa perintah putra surga, mereka tidak berani meninggalkan sekte Pilar Langit. Hari berlalu dengan cepat. Pada malam hari, sekte Pilar Langit dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna. Perjamuan akbar diadakan di Istana Pengangkatan Langit untuk menyambut putra langit yang datang dari jauh. Semua pemimpin sekte, tetua, dan murid utama cukup beruntung untuk menghadiri perjamuan. Selama perjamuan, Master Sekte Tian Jian Gaoyi berubah dari penampilannya yang menyedihkan dan tertekan di siang hari menjadi berulang kali bersulang untuk Kaisar. Dia menyanjung putra surga tanpa meninggalkan jejak, memuji putra surga sebagai pahlawan tiada taraf yang jarang terlihat di dunia. Tentu saja, dengan status, kekuatan, dan bakat putra surga, dia memang bisa disebut sebagai jenius nomor satu umat manusia. Bahkan di seluruh tanah Tian Suan, Tian Zi adalah salah satu dari sedikit jenius mutlak. Dia adalah kebanggaan sejati surga. Cu Tian Sheng dan para pemimpin sekte lainnya sangat meremehkan tindakan Gaoyi. Pada saat yang sama, di puncak gunung 25 km sebelah timur sekte pilar langit. Cahaya bulan yang terang menyinari puncak gunung, menutupinya dengan lapisan cahaya bulan yang kabur. Di atas batu raksasa di puncak gunung, seorang pria dan wanita sedang berdiri. Mereka melihat sekte pilar langit dengan mata dingin. Wanita itu tingginya sekitar 2 meter. Dia mengenakan jubah hitam panjang, jubah, dan kerudung. Hanya sepasang mata merah tua yang bisa dilihat. Dia adalah Blood Moon Infanta. Pria Parubaya yang berdiri di sampingnya juga iblis. Tubuhnya sangat tinggi. Tingginya lebih dari 3 meter dan memiliki kulit umut tua di sekujur tubuhnya. Raksasa ini memiliki kepala penuh rambut merah panjang dan seluruh tubuhnya ditutupi rambut umut tebal. Dia tidak mengenakan pakaian apapun dan hanya memiliki celemek piton hitam yang melilit pinggangnya. Dia adalah ayah dari Blood Moon Infanta, pemimpin dari Blood Demon 3B, Blood Demon King. Ayah dan anak itu berdiri berdampingan dan memandang sekte pilar langit yang terang-benderang dari jauh. Niat membunuh yang dingin muncul manusia dari sekte pilar langit, tidak akan lama lagi raja ini akan mengubah kalian semua menjadi abu. Raja Iblis Darah menarik kembali bibirnya dan mengutup dengan nada dingin. Blood Moon Infanta menganggup dan bertanya dengan suara yang dalam, Ayah, Anda telah mempelajari peta vena sembilan roh naga dari sekte pilar langit kemarin. Apakah Anda punya rencana? Raja Iblis Darah berkata dengan nada dingin, Meskipun aku sudah tahu peta pembuluh darah sembilan roh naga seperti punggung tanganku, para ahli dari berbagai sekte telah berkumpul di sekte pilar langit. Kita hanya bisa terus bertahan dan tidak bisa bertindak dengan gegabuh. Aku membawa kristal jiwa dari istana. Kristal ini pernah menjadi salah satu harta karun sekte tertentu di wilayah Yong An. Setelah aku menghancurkan sekte itu, aku menyimpan sol kristal ini sampai hari ini. Sekarang, akhirnya bisa digunakan. Saat dia berbicara, Raja Iblis Darah merentangkan tangan kirinya yang lebar. Kristal perak seukuran telur muncul di telapak tangannya. Itu berkedip dengan cahaya perak terang. Blood Moon Infanta menatap sol kristal dan berkata dengan wajah penuh rasa ingin tahu, Ayah, High Priest juga menyebutkan sol kristal dan meminta Master Sekte Tian Jian untuk menemukan cara mendapatkannya. Sayang sekali murid guru Sekte Tian Jian, Si Wen Yu, terlalu tidak berguna. Tidak hanya dia tidak mendapatkan kristal jiwa, tetapi dia juga terluka para oleh Ji Tian Xing dan berada di ambang kematian. Ayah, apa yang akan kamu lakukan dengan kristal jiwa ini? Raja Iblis Darah menarik kembali bibirnya dan memperlihatkan deretan taring putih. Dia mencibir dan berkata, Tentu saja, aku akan menghancurkan sembilan roh naga vena sebagai persiapan untuk kelahiran Raja Iblis. Kristal jiwa adalah sumber kekuatan untuk aray Tian Yuan. Itu juga dapat melahap kekuatan aray Tian Yuan dan diam-diam menghancurkan aray vena roh. Blood Moon, aku akan menyelinap ke aray sembilan roh naga vena dan menggunakan teknik rahasia untuk mengubur kristal jiwa ini. Kristal jiwa diam-diam akan melahap kekuatan aray sembilan roh naga dan secara bertahap menghancurkan struktur vena roh. Paling lama setelah sebulan, kekuatan aray sembilan roh naga vena akan sangat lemah sehingga tidak bisa lagi dipertahankan. Raja Iblis darah mencibir saat dia berbicara tentang rencananya. Blood Moon Infanta menganggup dan memuji, Bagus. Ayah, Anda akan menyelinap ke sekte pilar langit sendirian. Ada banyak ahli skyprime di sekte pilar langit, jadi Anda harus berhati-hati. Raja Iblis darah mencibir dengan jijik, hanya ada beberapa ahli di sekte pilar langit yang bisa menandingiku. Aku juga memiliki payung berasap, jadi bagaimana aku bisa ditemukan oleh mereka. Bahaya apa yang bisa terjadi? Blood Moon, kamu tetap di sini dan tunggu. Aku akan segera kembali. Setelah dia selesai berbicara, dia berubah menjadi kabut hitam dan meninggalkan puncak gunung, terbang ke arah sekte pilar langit. Blood Moon Infanta tetap berada di puncak gunung dan diam-diam menunggu saat dia melihat kabut hitam menghilang ke langit malam. Setelah setengah jam, Raja Iblis darah tiba di sisi sekte pilar langit dan tiba di kaki puncak Pedang Diok. Arrai sembilan roh naga yang tak terlihat melindungi seluruh sekte pilar langit dan juga menyelimuti puncak Pedang Diok. Raja Iblis darah mengeluarkan payung berasap dan meminjam kekuatannya untuk dengan cepat melewati arrai pelindung sekte. 380. Raja Iblis darah adalah ahli alam asal langit dan dengan payung berasap di tangannya, dia seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Dia bolak-balik melalui bawah tanah yang gelap gulita tanpa mengeluarkan suara atau memancarkan fluktuasi kekuatan iblis. Kecuali seorang ahli alam asal langit mendekatinya, tidak ada yang bisa mendeteksi auranya. Meskipun ada banyak ahli alam asal langit di sekte Bantalan Langit, mereka semua menghadiri perjamuan di istana Bantalan Langit. Tidak ada yang mengira seseorang akan mengambil kesempatan untuk menyerang. 15 menit kemudian, Raja Iblis darah menyelam ke kedalaman bawah tanah dan diam-diam menggunakan teknik rahasia iblis untuk menempatkan Spirit Soul Crystal di susunan Fenaroh. Spirit Soul Crystal disembunyikan dengan sangat baik dan telah menyatu dengan aura aray. Tidak mungkin bagi siapapun untuk menemukannya. Setelah melakukan semua ini, Raja Iblis darah mencibir dan diam-diam meninggalkan bawah tanah. 30 menit kemudian, dia kembali ke puncak gunung 50 mil jauhnya dari sekte Bantalan Langit dan muncul di samping Blood Moon Infanta. Melihat dia telah kembali dengan selamat, Blood Moon Infanta buru-buru bertanya, Ayah, apakah rencananya berjalan lancar? Tentu saja berjalan lancar, Raja Iblis darah mencibir dengan percaya diri. Aku telah menempatkan Spirit Soul Crystal di kedalaman susunan pembuluh darah roh. Setelah satu bulan, kekuatan susunan pembuluh darah roh akan habis. Pada saat itu, bahkan jika orang-orang dari sekte Bantalan Langit menemukan ketidaknormalan itu, sudah terlambat untuk memperbaikinya. Kita bisa mengambil kesempatan untuk menghancurkan segel dan menyelamatkan Raja Iblis. Darah Blood Moon Infanta mendidih dan dia mengepalkan tinjunya dengan semangat. Besar, Ayah, kami akan segera berhasil. Ya, Raja Iblis darah menganggup dan berkata, namun, masih terlalu dini untuk bahagia. Aku masih perlu melakukan lebih banyak persiapan. Dia memperingatkan Blood Moon Infanta dengan suara rendah. Blood Moon, untuk beberapa hari ke depan, tetaplah di dekatnya dan diam-diam perhatikan pergerakan sekte Bantalan Langit. Jika ada berita dari sekte Bantalan Langit, kamu harus segera mengirimkan pesan kepadaku. Selain itu, Anda juga harus memperhatikan persembunyian. Jangan ditemukan oleh orang-orang dari sekte Bantalan Langit. Saya mengerti, Blood Moon Infanta menganggup dengan sungguh-sungguh dan bertanya dengan bingung, Ayah, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tidak ikut denganku? Raja Iblis Darah menyeringai dan berkata dengan nada main-main, Aku belum pernah ke alam bintang kuno selama bertahun-tahun. Sejak aku kembali, aku harus memastikan bahwa rencananya berjalan lancar. Raja ini punya teman lama di alam kuno. Sudah waktunya untuk menemuinya. Mendengar ini, Blood Moon Infanta samar-samar memahami sesuatu. Dia menganggup dan tidak bertanya lagi. Setelah itu, Raja Iblis Darah meninggalkan payung jaring berasap padanya, berubah menjadi kabut hitam, dan terbang menjauh. Dia tetap sendirian di puncak gunung, duduk di atas batu kilangan dan diam-diam menyaksikan cahaya terang dari sekte pilar langit. Malam yang bising dan ramai dengan arus bawah akhirnya berakhir. Keesokan paginya, ketika matahari baru saja terbit, masih ada lapisan tipis kabut pagi di antara puncak sekte bantalan langit. Danau Jadiripel di belakang Heaven Ufolding Peak juga diselimuti lapisan tipis kabut, menjadikannya lebih indah dan misterius dari sebelumnya. Air jernih beriak di danau, dan pohon willow bergoyang lembut di pantai. Tidak jauh dari taman ramuan roh, masih ada gelombang keharuman dari tanaman. Pemandangan di tepi danau benar-benar segar dan elegan. Pada saat ini, seorang pria dan wanita muda sedang berjalan-jalan di jalur batu biru di bawah pohon willow di tepi danau. Pria itu tinggi dan tampan. Dia mengenakan jubah brokat dan sepasang sepatu bot berjalan api berbingkai emas. Rambut panjangnya diikat dengan mahkota batu giyok, membuatnya tampak seperti makhluk abadi. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah putra surga, Long Yun Xiao. Wanita di sampingnya mengenakan gaun putih panjang. Dia memiliki penampilan yang sangat cantik dan temperamen yang dingin. Dia adalah Yun Yao. Kemarin, Long Yun Xiao tiba di Sekte Bantalan Langit untuk pertama kalinya. Dia harus menerima kunjungan dari berbagai master sekte, jadi dia secara alami harus berdandan. Dia mengenakan jubah emas dan mahkota. Hati ini, dia tidak berencana untuk menangani masalah sekte. Itu adalah waktu pribadinya, jadi dia berganti pakaian santai. Meski begitu, dia masih sangat tampan, dan temperamennya mulia dan anggun. Keduanya berjalan menyusuri jalan setapak di tepi danau. Meskipun mereka berjalan berdampingan, mereka menjaga jarak dua langkah antara satu sama lain. Jarak ini tepat, sepertinya tidak dekat, tapi juga tidak terlalu jauh. Itu adalah jarak normal antara teman biasa. Long Yun Xiao sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tersenyum dan berkata dengan nada lembut, Yao Yao, aku ingat pertama kali aku melihatmu sembilan tahun yang lalu. Itu di pesta ulang tahun ke-100 Faman Yun. Malam itu, kamu mengenakan gaun bintang beku bulan air. Meskipun Anda masih muda, Anda sudah menjadi kecantikan kecil yang menekan seluruh penonton dan membuat semua tamu tercengang. Aku tidak menyangka bahwa sembilan tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Kamu telah menjadi kecantikan yang tiada taraf dan jenius nomor satu di wilayah Tianchen. Waktu benar-benar berlalu. Saat Long Yun Xiao berbicara, matanya menunjukkan ekspresi kenangan. Senyum juga muncul di wajahnya yang tampan. Yun Yao masih setenang biasanya. Temperamennya dingin dan dia tidak memiliki banyak reaksi. Putra langit, kamu mengganggu tidurku pagi-pagi dan memintaku berjalan-jalan di tepi danau. Apakah kamu mencoba membantuku mengingat masa lalu? Tidak perlu menyebutkan hal-hal di masa lalu itu. Kamu harus langsung ke intinya. Long Yun Xiao tidak marah. Sebaliknya, senyum lucu muncul di wajahnya. Yao Yao, aku tidak menyangka bahwa setelah tinggal di wilayah Tianchen selama beberapa tahun, keperibadianmu akan sedikit berubah. Kamu tidak sedingin sebelumnya. Dia tahu betul bahwa kepribadian Yun Yao bahkan lebih dingin di masa lalu. Dia tidak akan mengatakan begitu banyak padanya. Yun Yao sedikit mengernyit tetapi tidak mengatakan apa-apa. Long Yun Xiao melanjutkan, Yao Yao, aku tahu bahwa alasanmu meninggalkan Cloud Spirit Palace, meninggalkan Central State, dan datang ke wilayah Tianchen yang terpencil ini adalah untuk menghindariku. Tapi sekarang, Kaisar dan ibu akan memilihkan seorang selir untukku. Mereka telah memilih tiga kandidat paling menonjol dari sembilan wilayah. Kebetulan, kamu salah satunya. Yao Yao, bukankah menurutmu ini adalah takdir dan takdir kita? Bahkan jika kamu lari ke wilayah Tianchen yang terpencil ini untuk menghindariku, kamu masih harus bersatu kembali denganku pada akhirnya. Setelah mengatakan itu, dia menatap Yun Yao dengan tatapan lembut. Wajahnya penuh kelembutan. Yun Yao meliriknya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu harus tahu bahwa aku tidak percaya pada takdir. Aku hanya percaya bahwa manusia dapat menaklukkan langit. Tentu saja, takdirku ada dalam kendaliku. Juga, aku mendengar bahwa dua kandidat selir surgawi lainnya juga tidak buruk. Dari segi penampilan, mereka cantik memikat. Dari segi bakat, mereka jenius talk. Mengapa kamu tidak mempertimbangkan mereka? Senyum melintas di mata Long Yun Xiao. Dia mengangkat alisnya dan berkata, Yao Yao, bisakah aku mengartikan kata-katamu sebagai kecemburuan? Yun Yao memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin, kamu terlalu banyak berpikir. Long Yun Xiao berkata pada dirinya sendiri, Yao Yao, kamu harus tahu bahwa sejak pertama kali aku melihatmu, aku telah memutuskan bahwa kamu akan menjadi selir surgawiku. Dengan wanita cantik sepertimu, bagaimana mungkin wanita lain masuk ke mataku? Dibandingkan denganmu, mereka semua wanita biasa. Aku tahu kamu tidak ingin menjadi selir surgawiku, tapi itu tidak masalah. Aku tidak akan memaksamu untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Terima kasih telah menonton!